Tidak bisa membayar tagihannya sampai sekarang Yang saya ingin tanyakan apakah saya wajib membayar tagihannya mengingat yang memakai uang tersebut bukan saya Kita jawab tentang hukum kartu kredit dulu ya Hukum kartu kredit menjadi haram ini ketika mekanismenya begini Kita daftar kemudian dapat kartu gitu ya Kemudian kita gunakan kartu tersebut untuk belajar-belajar-belajar gitu ya Kemudian ada tagihan Kemudian kalau terlambat misalnya ada denda Nah semacam itu riba Semacam itu adalah riba Karena orang tersebut minjemin Yang namanya minjemin itu Ya mendapatkan pembayaran yang dipinjamkan Tapi ini terlambat denda berarti kan ada tambahan itu riba Kemudian yang kedua yang berlaku kalau penggunaannya nominal sekian ada jasa sekian Kalau penggunaannya sekian ada jasa Ada potongan di mana gitu ya Ya uang apa istilahnya? Administrasi atau istilahnya? Uang apa istilahnya? Administrasi sekian Itu riba yang jelas riba Karena penggunaannya berapa? Maka itu yang harus dibayarkan Karena sesungguhnya dia ngutangin gitu ya Bagaimana kalau dikatakan administrasi tadi adalah kartu kreditnya? Membayar pemikiran kartu kredit Kalau membayar kartu kredit Kartu kredit paling berapa sih? Katakan 10 ribu Dan itu kan hanya sekali saja Hanya sekali saja Dan jumlahnya pemakaian nominal berapapun Tidak akan ngaruh kepada administrasi pembuatan kartu kredit Kadang ada orang yang mengatakan Ini kan administrasi tubuhin kartu kredit Tetapi kemudian dalam pelaksananya nominal sekian Tagihannya sekian administrasinya Belanja nominal sekian Artinya lebih lagi Berarti itu bukan untuk biaya administrasi Memang sesungguhnya ngutangin Kemudian meninginkan kelebihan dari ngutangin Itu kartu kredit yang riba Seandainya tidak demikian Ada kartu kredit yang halal Istilahnya kartu kredit Tetapi sesungguhnya bukan kartu kredit ya Jadi orang itu punya uang Di bank Nilainya berapa Kemudian digunakan untuk belanja-belanja Berarti sesungguhnya menggunakan uangnya siapa Sendiri Uangnya sendiri Kemudian kita bayar administrasi Kepada bank yang mengelola Karena dia berjasa Mempermudah Iya karena dia berjasa Jadi bukan dia utang Itu kartu debit Jadi bukan dia utang Tapi dia menggunakan Kartu sendiri Uangnya sendiri Sehingga kemudian ketika Misalnya pihak bank Atau pengelola Ada anggaran Atau iuran Untuk ini Ini Memang belanja administrasi Bukan dia ngutangin Sekarang Yang terjadi Ditajakan Bisa jadi adalah yang pertama Yang pertama Cuma Kemudian Yang pakai orang lain Gimana Kartunya kartu saya Tapi yang pakai Orang lain Apakah saya yang wajib menanggung Soalnya itu kartu saya Jawabannya adalah Seseorang tidak menanggung Dosa yang diperbuat oleh orang lain Yang utangkan dia Sehingga kalau dia tidak bayar Dia berdosa Maka dia yang menanggung Loh kan saya yang punya kartu kredit Ya Anda Maunya baik untuk meminjam kartu kredit Tapi bukan Anda sebagai pelaku Bukan Jadi dia yang menanggung Bukan yang memiliki kartu kredit Dan yang terakhir Yang ditaksa sampaikan adalah Segera sudain Jika memang itu Mekanisme yang pertama tadi Maka segera sudain Biar segera terlepas dari riba Baik Zazak oleh Ruzad